Intro Tutorial Mata Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan Topik ke-32 dari 40 topik Pengangkutan udara dalam hukum dagang Disediakan di channel Global Tutorial Pengangkutan udara adalah pengangkutan yang memanfaatkan sarana perhubungan udara yaitu pesawat terbang yang dioperasikan untuk perniagaan Pengangkutan udara itu meliputi pengangkutan barang dan penumpang Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut melalui udara dengan penumpang atau pengirim barang Pengangkut dengan menerima ongkos angkut bertugas mengangkut penumpang atau barang sampai tempat tujuan dengan selamat Sifat perjanjian tersebut bersifat konsensual dan timbal balik serta bersifat koordinatif, yaitu hubungan horizontal Dalam hubungan pengangkutan udara di sini, terdapat unsur perniagaan dalam tujuan utama mencari nilai tambah atau mencari untung bagi pengangkut udara Dalam sifat konsensual perjanjian pengangkutan udara ini, pengangkut diwajibkan menerbitkan tiket, hill of flooding, atau surat muatan yang berperan sebagai alat bukti Pengaturan pengangkutan udara 1. Ordonanti udara tahun 1936 2. Ordonanti udara tahun 1939 3. Undang-Undang nomor 83 tahun 1958 4. Undang-Undang nomor 15 tahun 1992 5. Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 Syarat khusus pengangkutan udara Setiap pengangkutan udara sebaiknya bergabung dengan International Air Transport Association, Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, disingkat IATA Karena IATA merupakan organisasi yang menyeragamkan syarat-syarat yang didasarkan pada syarat umum yang bersumber dari Perjanjian Warsawa Syarat-syarat meliputi 1. Syarat pengangkutan 2. Syarat penumpang 3. Syarat bagasi Sementara itu, syarat khususnya penting bersumber dari IATA untuk penumpang, dan pengirim Syarat khusus tersebut tercantum dalam tiket yang tunduk pada Ordonanti Pengangkutan Udara tahun 1939 Ordonanti udara Indonesia dibuat sesuai Perjanjian Warsawa tahun 1929 yang berlaku di Indonesia tahun 1933 Perjanjian Warsawa bertujuan mempersatukan beberapa ketentuan pengangkutan udara internasional Sedangkan yang berlaku di Indonesia adalah Ordonanti, tetapi Ordonanti ini hanya berlaku bagi penerbangan niaga yang mengatur tiket penumpang Fungsi tiket penumpang 1. Tanda bukti adalah orang yang telah membayar ongkos angkut berhak sebagai penumpang, berhak naik pesawat yang disediakan 2. Syarat dalam perjanjian pengangkutan udara 3. Bukan syarat mutlak sebab meskipun tanpa tiket, tidak berarti tidak ada perjanjian, karena sifat perjanjiannya adalah konsensual maka tiket hanya sebagai alat bukti 3. Tiket sangat penting maka pengangkut diwajibkan memberikan tiket kepada penumpang dan jika penumpang tanpa tiket, pengangkut tidak berhak mempergunakan ketentuan Ordonanti pengangkutan udara yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya Tiket penumpang memuat 1. Tempat dan tanggal pembelian 2. Tempat pemberangkatan 3. Tempat pendaratan Ada hak pengangkut mengubah 4. Nama dan alamat pengangkut Terdapat pemberitahuan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan tanggung jawab yang diatur dalam Ordonanti pengangkutan udara Dalam ketentuan khusus, nama penumpang itu penting untuk keamanan Pengangkutan menurut Airwaye Bill Semua alat angkut udara mengangkut barang atau bentuk lain dari pelayanan insidental lainnya Pengangkutan udara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap penumpang dan bagasinya serta terhadap pihak pengirim barang yang telah diatur dalam OPU Tanggung jawab pengangkut Pasal 24 Nomor 100 Statsblatt 1938 mengatur hal berikut 1. Tanggung jawab pengangkut udara terhadap kecelakaan yang harus berhubungan dengan pengangkutan udara 2. Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 mengatur tanggung jawab pengangkut A. Kematian atau luka penumpang B. Musnahnya atau hilangnya barang yang diangkut C. Keterlambatan yang terbukti karena kesalahan pengangkut Pengertian kecelakaan di pesawat udara Kejadian yang berhubungan dengan penggunaan pesawat yang terjadi selama seseorang naik pesawat sampai meninggalkan pesawat Prinsip tanggung jawab pengangkut udara 1. Fault Liability Kesalahan Yang harus membuktikan adanya kesalahan adalah pihak yang dirugikan 2. Presumption Liability Praduga Artinya pengangkut harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena beban ada pada pengangkut, bukan pada penumpang Di sini, pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita 3. Absolute Liability Tanggung jawab mutlak Artinya, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian 4. Setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan diselenggarakan tanpa harus dilakukan pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan pengangkut Keterlambatan dalam pengangkutan udara Menyangkut yang diderita penumpang, bagasi ataupun kargo diatur Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengangkutan Udara atau Penerbangan Prinsip yang dipakai dalam keterlambatan adalah bukan seperti pada penumpang meninggal Tetapi penumpang asal dapat membuktikan telah mengupayakan keselamalan barang tersebut Pasal 29 Ordo Nanti Pengangkutan Udara Hal tersebut disebabkan oleh 1. Keterlambatan sangat sering terjadi 2. Kerugiannya relatif lebih kecil 3. Kelambatan pada dasarnya pelanggaran kewajiban yang tidak dipenuhi sebagaimana seharusnya Pengangkut dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian Pengangkut dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian asal dapat membuktikan bahwa telah berusaha menghindarinya kelambatan tersebut Hal-hal yang dapat membebaskan pengangkutan dari tanggung jawab diatur dalam Pasal 29 KUHD sebagai berikut 1. Pengangkut dapat membuktikan telah mencoba melakukan tindakan untuk mencegah atau menghindarkan kerugian 2. Pengangkut tidak mungkin mengambil semua tindakan untuk menghindari semua kerugian Overmah Demikianlah materi topik ke-32 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka Atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia Ratusan video tutorial S1 ilmu hukum, S1 ilmu pemerintahan, S1 ilmu komunikasi, S1 ilmu manajemen, S1 ilmu administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa